Intro Selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2020 hingga saat ini menorehkan sejumlah prestasi akademik dan non-akademik. Di Jawa Timur, jumlah total SMA, SMK, SLB negeri tercatat 792 lembaga dan sekolah swasta sebanyak 3.268 lembaga. Tiga tahun berturut-turut, siswa-siswi Jatim terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri sejak tahun 2020 sampai 2022. Dua tahun berturut-turut di tahun 2021 hingga 2022, Jawa Timur juara umum Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Dengan capaian tahun 2021 sebanyak 9 medali dan di tahun 2022 sebanyak 8 medali. Juara umum Lomba Kompetensi Siswa Nasional atau LKSN untuk anak berkebutuhan khusus tahun 2020 dan tahun 2022 dengan perolehan dua penghargaan khusus. Di tingkat internasional, prestasi Jawa Timur diharumkan siswi SMA Negeri 5 Surabaya, Natania, yang menjadi juara satu First Place Taiwan International Science Fair atau TISF 2023 di bidang Edison and Health Science. Steven William, SMAK Petra 1 Surabaya, peraih medali emas internasional pada International Chemistry Olympiad atau AICU Turki tahun 2020. Serta diajang yang sama, Ivan Chandra Gunewan, SMAK Petra 2 Surabaya, meraih medali perak. Davin Raizan Ferdian dan Aisyah Akbar, SMAN 1 Malang, peraih medali emas internasional pada Kausium International Invention and Design Expo di tahun 2019. Kalau kita mau beri cara prestasi di dunia pendidikan Jawa Timur, tentunya tidak bisa kita ungkapkan semua ya, karena hampir satuan pendidikan, karena ini sifatnya ada yang bersifat langsung dikoordinir oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bahkan oleh inisiasi sekolah masing-masing, baik di tingkat nasional, internasional. Bahkan sudah ratusan yang sudah dikirim dan ikuti kompetisi tingkat internasional, itu rata-rata meraih prestasi medal gold dan silver gold. Dan itu semua adalah prestasi yang dilakukan oleh anak-anak didik kita di tingkat pendidikan. Melalui program bakti SMK berbasis masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berhasil menekan tingkat pengangguran SMK di tahun 2022. Bahkan, di era pandemi COVID-19 melalui program bakti SMK berbasis masyarakat, Dinas Pendidikan Jawa Timur menggelar kegiatan pelatihan untuk masyarakat di sekitar sekolah bagi warga masyarakat yang kurang mampu terdampak COVID-19, berusia produktif dan belum bekerja atau terdampak COVID-19. Selain program bakti SMK berbasis masyarakat, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga memiliki program double track di mana SMA yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Ya, Alhamdulillah. Kita berharap bahwa dengan adanya program yang sudah disiapkan, bagaimana di masing-masing satuan pendidikan sudah melakukan inovasi di dalam kualitas peningkatan pendidikan itu. Terutama di tengah COVID-19 yang lalu, bahwa Dinas Pendidikan Jawa Timur tentunya melihat situasi dan kondisinya tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung atau lurik. Maka program dengan digitalisasi sudah berjalan dengan baik, di mana seluruh satuan pendidikan di seluruh wilayah, 38 kabupaten kota, SMA, SMK, sudah melakukan itu secara dini dan Alhamdulillah disambut baik oleh para orang tua, juga siswanya. Dan tidak ada penurunan tingkat pendidikan atau mutu kualitas pendidikan, bahkan semakin meningkat karena digitalisasi membuat anak-anak semakin kreatif dan inovatif. Kedepan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya tetap konsisten mencetak lulusan SMA, SMK, SLB sebagai generasi bangsa yang mandiri, berdaya guna, dan berkompeten menyongsong perkembangan zaman. Tim Liputan, CTV Terima kasih telah menonton!